Bismillah Berkata asyayikh abadullah al-fawzan hafidhahullahu ta'ala Dalam kitab beliau Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar di dalam pengajarannya Kemudian beliau masuk ke dalam adab ke-22 bagi seorang pengajar dalam pengajarannya Yaitu Yaitu menuntut para murid untuk mengulang-ulang hafalan Dan juga bertanya kepada para murid mengenai ilmu-ilmu penting yang telah diajarkan Auluhu kemudian beliau mengutip ujaban dari asyayikh al-qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabu tarisi wal mudarrisi Dan hendaknya seorang pengajar itu menuntut pada setiap waktu Menuntut para murid untuk mengulang-ulang hafalan yang mereka miliki Dan juga bertanya kepada mereka Mengenai apa yang telah dijelaskan oleh pengajar tersebut Mengenai hal-hal yang penting dalam ilmu Kita lihat catatan kaki dalam hal ini Nah disini ada kata bi'i adati La tu jadu fil matbu'i Nah kata bi'i adati itu tidak ada dalam Risalah adabu tarisi wal mudarrisi yang diceta Namun ini ditemukan atau terdapat pada asal Yaitu al-majemu' buah karya al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala Wa fi tazkirati sami'i wal mutakallimi Dan ini juga ditemui pada Tazkiratu sami'i wal mutakallim Buah karya ibn jama'ah rahimahullahu ta'ala Sofhata sabain wa sabainah Pada halaman 77 Kita kembali ke atas Kemudian asyaykh abadullah al-fawzan Hafidhullah ta'ala menjelaskan penggalan ini Hadha fihi al-hathu'alal mura'ati Wa ta'ahudit tulabi Maka dalam penggalan ini Itu terdapat anjuran Atau dorongan Untuk mengulang pelajaran Atau mengulang hafalan yang dimiliki Dan juga anjuran atau dorongan Untuk mengawasi para murid Wa munakasyatihim Dan juga berdiskusi dengan para murid Wa hadha yahtaju minal mudarrisi Ila sabarin wahtisabin Dan hal ini maksudnya Terus menerus menuntut para murid Untuk mengulang hafalan Kemudian mengawasi Kemudian bertanya Itu memerlukan Kesabaran Dan juga pertimbangan Dari seorang pengajar Karena ini proses yang Terus menerus Terus menerus dan berulang-ulang Maka seorang guru Seorang pengajar itu Perlu kesabaran Dan juga pertimbangan Dalam hal ini Wa qadadzakarul mu'allifu Amroyni minal ahamiyati Bimakanin Dan sungguh Penulis yaitu Asyaykh al-Qasimi Rahimahullah ta'ala Menyebutkan dua perkara Yang sangat krusial Ya minal ahamiyati Bimakanin Sesuatu yang sangat penting Sangat krusial Dan dua perkara tersebut Itu adalah Perkara-perkara Yang biasanya Ditelantarkan Atau dilupakan Dalam pengajaran Artinya Banyak pengajar Yang melupakan Atau melalaikan hal ini Al-awalu Yang pertama Yaitu hendaknya Seorang pengajar Itu menuntut Atau meminta Para murid Ya pada sebagian Waktu mereka Untuk mengulang-ulang Hafalan yang mereka miliki Al-asifatih tibarin Ya baik dengan cara Atau dengan metode ujian Wa muraja'atin Dan juga bisa juga Dengan cara muraja'ah Ya diminta Membacakan hafalan itu Di hadapan pengajar Atau bisa juga dengan ujian Yang menanyakan Karena mengulang-ulang hafalan Dan juga ya memonitor Mengawasi hafalan Itu ya lebih Kondusif Atau lebih merangsang Untuk mengokohkan Hafalan tersebut Dan juga itu Lebih ya kondusif Untuk menguatkan hafalan Di dalam Ya ingatan Para murid Karena jika tidak Diulang-ulang Dan tidak terus Diawasi Maka hafalan itu Akan hilang Yang namanya hafalan Itu di awal-awal Itu perkara yang mudah Ketika kita mulai menghafal Pada saat awalnya itu mudah Ya mungkin banyak hafalan Yang bisa kita tambah Kita masih memiliki semangat Yang kuat Ya ketika di awal Masa menghafal Lakin akan tetapi Lakin nasyakna Kullus syakni Fita'ahudihi Ya akan tetapi Ya sebagaimana yang Ditemui Pada setiap orang Dalam Mengawasi Atau memonitor Hafalan tersebut Ya karena Kita melihat bahwa Semakin lama kita Menghafal Mungkin Hafalan yang harus Diulang semakin banyak Terkadang muncul Rasa Bosan Rasa penat Dan lain sebagainya Itu dialami oleh Semua Penghafal Wal'ilmu Iza lam yuta'ahad Zahaba Karena ilmu Itu jika tidak Terus dijaga Dimonitor Diawasi Itu akan pergi Watafallata Dan juga akan hilang Berkata Al-Syaikh Abdurrahman Al-Sya'di Rahimahullahu Ta'ala Dan Selayaknya Bagi seorang pengajar Untuk mengawasi Dan menjaga Hafalan Dari Para penuntut ilmu Wa maklumatihim Dan juga Mengawasi Dan memonitor Ilmu Yang mereka Mereka miliki Berusaha Untuk menjaga Mengawasi Ilmu apa Yang dimiliki Oleh para murid Bil'i'adadi Dengan cara Mengulang-ulang Jadi ta'ahud Yang dilakukan Bentuk pengawasan Yang dilakukan Itu adalah Dengan mengulang Wa limtihani Dan juga Dengan ujian Dan juga Memotivasi Untuk berdiskusi Memotivasi Untuk Untuk mengulang-ulang Dan juga Memotivasi Untuk mengulang-ulang Pelajaran Mengapa? Karena yang namanya Proses belajar Itu sebagaimana Bibit Atau biji Bagi Tanaman Jadi belajar Proses belajar Itu bagaikan Bibit Bagi tanaman Ada pun Pelajaran Kemudian Berdiskusi Dan mengulang-ulang Itu sebagaimana Menyirami Bibit tersebut Bibit Tanpa disirami Itu tidak akan Bisa Tumbuh Dan juga Pelajaran Diskusi Dan juga Mengulang-ulang Itu sebagaimana Menghilangkan Sesuatu yang Berbahaya Bagi benih-benih Tersebut Ya mungkin Seperti Menghilangkan Hama Menghilangkan Penyakit Dan lain sebagainya Yang tujuannya Untuk Merawat Benih tersebut Litan mua Ya supaya Bibit tersebut Dapat Tumbuh Dan juga Terus Berkembang Terus Menerus Ya kita Lihat catatan Kaki Ini dapat Dilihat di Al-Fatawa Al-Sya'diyatu Ya Sofhata Ikhda Wa Thalathina Wa Sittimi'atin Halaman 631 Kita Kembali Ke atas Al-Fatani Ya perkara Kedua Yang penting Dalam Pengajaran Tapi sering Dilupakan Oleh Pengajar Itu adalah An-Yas'alahum Amma Dha'karahu Lahum Minal Muhimmati Yaitu Bertanya Kepada Para Murid Mengenai Apa-apa Yang telah Diajarkan Kepada Mereka Berupa Ilmu-ilmu Yang penting Mislu Al-Qawa'idil Muhimmati Ya contohnya Adalah Contohnya Adalah Bertanya Mengenai Kaedah-kaedah Yang penting Yang telah Diajarkan Wa'l-Qawa'idil Atau Permasalahan Permasalahan Yang Asing Yang telah Diajarkan Dalam Pelajaran Wa'dha'wabitil Jami'ati Atau Dhabit Standar Atau Batasan-batasan Yang Mengumpulkan Itu adalah Perkara-perkara Yang dapat Ditanyakan Oleh seorang Pengajar Pada Murid-muridnya Demikian juga Seorang Pengajar Dapat Bertanya Kepada Murid Mengenai Permasalahan Permasalahan Yang Berjabang Yang Berasal Dari Pokok Jabang Dari Pokok Yang telah Ditetapkan Atau Dinyatakan Di Pelajaran Auqa'idatin Bayyanaha Atau Bisa juga Bertanya Mengenai Kaedah Yang sudah Pernah Dijelaskan Di dalam Pelajaran Ta'widan Alat Tafkiri Untuk Membiasakan Para Murid Untuk Berfikir Wa Tarqiyatan Lahum Ilat Tahtiqi Dan juga Membantu Mereka Untuk Menguji Pemahaman Yang Mereka Miliki Dan Yang Termasuk Dalam Yang Seperti Ini Yaitu Praktik Atau Aplikasi Dan Juga Meng-I'rob Dalam Kaedah-kaedah Nahwu Jadi Tadi Latihan Aplikasi Praktik Dan I'rob Dalam Kaedah-kaedah Nahwu Itu Diperlukan Terkadang Kita Sebagai Penuntut Ilmu Nahwu Itu Sudah Menghapal Seluruh Misalnya Marfu'atul Asma Isim-isim Yang Marfu'atul Asma Isim-isim Yang Mansub Kemudian Magfudot Atau Majeruratul Asma Isim-isim Yang Majerur Dan Juga Mengetahui Kapan V'il Itu Marfu'at Mansub Atau Majeruratul Namun Ketika Dihadapkan Pada Jumlah Kita Masih Kesulitan Mengetahui Ini Kedudukannya Dalam Jumlah Itu Apa Kita Harus Meng-i'rob Kita Harus Mengetahui Mana Yang Marfu'at Mana Yang Mansub Dan Mana Yang Majerur Dan Kita Juga Kadang Harus Melakukan Praktik Aplikasi Sehingga Kita Terbiasa Untuk Menyusun Jumlah Kemudian Yaitu Yang Mengeluarkan Yang Cabang Dari Asal Dari Boko Dalam Usul Fiqh Kita Sebagai Penuntut Ilmu Yang Mempelajari Usul Fiqh Terkadang Kesulitan Mana Yang Asal Dan Mana Yang Far Mana Yang Cabang Mana Yang Asal Dan Mana Yang Jabang Maka Dibuat Latihan Latihan Untuk Mengeluarkan Jabang Dari Asalnya Dan Yang Semisal Dengan Itu Kemudian Yang Ke-23 Yaitu Memotivasi Penuntut 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 Ilmu Yang Bersungguh Sungguh Yang Tujuannya Adalah Mendorong Memotivasi Mendorong Murid tersebut Kepada Ilmu Supaya Mencintai Ilmu Kauluhu Kemudian Beliau Mengutip Ucapan Dari Asyaih Al-Qasimi Rahimah Allah Ta'ala Dalam Risalah Beliau Adab Tarisi Al-Mutarisi Faman Wajada Hafidhun Muru'ayan Lahu Akromahu Maka Barang siapa Atau Jika Seorang Pengajar Menemukan Diantara Muridnya Itu Ada Yang Baik Hafalannya Dan Juga Baik Perhatiannya Terhadap Pelajaran Maka Hendaknya Seorang Pengajar Memuliakannya Wa Athna Alayhi Dan Juga Memuji Murid Tersebut Wa Asya'adhalika Dan Juga Menginformasikan Kepada Rekan Rekannya Bahwa Murid ini Adalah Murid Yang Rajin Hada Kemudian Asyaih Al-Fawzan Hafidhullah Ta'ala Menjelaskan Hada Fibayani Maukifil Mudarisi Minatul Labi Ini Merupakan Penjelasan Mengenai Sikap Seorang Pengajar Terhadap Murid Terlebih Lagi Jika Proses Pengajarannya Itu Ada pada Sekolah-sekolah Yang berkurikulum Seperti Mungkin Sekolah Dasar Sekolah Menengah Atau Pesantren Perkuruan Tinggi Dan lain Sebagainya Ketika Berhadapan Langsung Dalam Diskusi Dan juga Ketika Ketika Para Murid Mengerjakan Tugas Maka Barang Siapa Yang Ketika Seorang Pengajar Menemukan Murid Yang Bersungguh-sungguh Dan Juga Memiliki Hafalan Yang Baik Dan Mengerjakan Tugas Maka Hendaknya Pengajar Memuliakannya Dan Juga Memujinya Dengan Ungkapan Pujian Dan Juga Memberikan Semangat Wada'alahu Baina Zumalaihi Dan Juga Mendoakan Kebaikan Bagi Murid Yang Rajin Tersebut Dihadapan Kawan-kawannya Dipuci Dan Didoakan Kebaikan Liyahud Untuk Memotivasi Murid Tersebut Dan Juga Memotivasi Kawan-kawannya Memotivasi Untuk Bersungguh-sungguh Untuk Menyiapkan Bekal Tambahan Dalam ilmu Artinya Berbuat Lebih Dalam ilmu Waqad Qoyyadan Nawawi Yu Wabenu Jama'ata Ya Akan Tapi Dan Sungguh Al-Imam An-Nawawi Rahimah Allah Ta'ala Dan Ibnu Jama'ah Itu Memberikan Batasan Kita Lihat Catatan Kaki Al-Imam An-Nawawi Memberikan Batasannya Dalam Al-Majmu' Al-Mujallad Al-Awwala Pada Jilid Pertama Sofhata Thalathin Wathalathina Pada Halaman 33 Sedangkan Ibnu Jama'ah Memberikan Batasannya Pada Tadkiratu Sami'i Wal-Mutakallimi Sofhata Saba'in Wasaba'ina Pada Alaman 77 Nah Apa Batasan Yang Diberikan Oleh Beliau Berdua Rahimah Humallahu Nah Batasannya Jadi Al-Imam An-Nawawi Rahimah Allah Ta'ala Dan Ibnu Jama'ah Itu Memberikan Batasan Bahwa Pujian Kepada Murid Itu Dilakukan Batasannya Apa Selama Tidak Dikhawatirkan Bahwa Murid Tersebut Itu Akan Ujub Pada Dirinya Akan Kagum Pada Dirinya Kalau Dikhawatirkan Bahwa Murid Tersebut Itu Akan Kagum Pada Dirinya Akan Merasa Saya Dibuji Saya Unggul Saya Melebih Dari Teman-temannya Maka Beliau Berdua Menganjurkan Tidak Perlu Dibuji Itu Batasan Yang Dibelikan Oleh Beliau Berdua Lakin Lakin Al-Qasimiyya Hadhafa Hadhafa Hadha Al-Qaida Ma'a Ahemmiyatihi Akan Tetapi As-Syaikh Al-Qasimi R. Itu Menghapus Batasan Ini Padahal Batasan Ini Penting Mempertimbangkan Penyakit Hati Ketika Memuji Itu Perkara Yang Penting Karena Kita khawatir Murid Kita justru Akan Berbangga Dengan Keadaan Dan Ilmunya Mengapa Karena Mengapa Ini Penting Walmar'u Mafturun Ala Hubbifana'i Ala Ayyihalinkana Karena Yang Namanya Manusia Itu Sebetulnya Diciptakan Menyukai Pujian Dalam Keadaan Apapun Karena Itu Ini Perkara Yang Penting Untuk Dipertimbangkan Bahwa Ketika Memuji Murid Itu Jangan Sampai Kira-kira Pujian Itu Pujian Yang Dapat Membuat Murid Itu Besar Kepala Dan Kagum Kepada Dirinya Sendiri Kemudian Disini Dibawakan Syair Menyukai Menyukai Pujian Itu Adalah Sesuatu Yang Menonjol Dan Juga Melalaikan Karena Mencintai Pujian Itu Adalah Tabiat Sifat Dasar Yang Dimiliki Oleh Manusia Dapat Dilihat Di Adab Dunia Wad Dini Buah Karya Abul Khasan Al-Mawardi Rahimahullah Rahimahullah Ta'ala Sofhata Khomsin Wa Mi'ataini Halaman 205 Kemudian Ar-Rabi'u Wal-Ishruna Adab Yang ke-24 Bagi seorang pengajar Dalam pengajarannya Yaitu Ta'ni Futalibi Al-Muqassiri Yaitu Mencela Pelajar Yang Malas Atau Lalai Khasan Ala Uluvil Himmadi Yang tujuannya Untuk Memotivasi Supaya Memiliki Semangat Yang kuat Murid Yang malas Yang lalai Itu Dicela Supaya Bersemangat Untuk Menguatkan Tekadnya Semangatnya Untuk Belajar Qauluhu Kemudian Beliau Mengutip Ucapan Dari As-Syeikh Al-Qasimi Rahimahullah Ta'ala Dalam Risalah Beliau Waman Wajadahu Muqassiron Lamahu Dan Jika Seorang Pengajar Menemui Muridnya Ada Yang malas Maka Hendaknya Dicela Ay Ala Taqsirihi Yaitu Dicela Karena Kelalainya Atau Kemalasannya Wa Qayyadahu Nawawiyyu Wabnu Jama'ata Nah disini kembali Al-Imam An-Nawawiy Rahimahullah Ta'ala Dan Ibnu Jama'ah Rahimahullah Ta'ala Itu memberikan Batasan Bi'ala Yukhava Nufuruhu Jadi Seorang Guru Itu Hendaknya Kalau Mau Mencela Kelalain Dari Muridnya Itu Selama Tidak Dikhawatirkan Bahwa Dia akan Menjadi Kecewa Dan Antipati Setiap Murid Itu Berbeda Ada Murid Yang mungkin Sangat Mudah Tersinggung Dan Ketika Tersinggung Itu Nanti Justru Akan Semakin Surut Semangatnya Pada Saat Seperti Itu Jangan Sampai Di Cel Kalau Dikhawatirkan Bahwa Kalau Dicela Itu Justru Semakin Antipati Semakin Hilang Semangatnya Maka Hendaknya Menahan Diri Seorang Pengajar Menahan Diri Dari Mencela Muridnya Tersebut Kemudian Selain Mencela Hendaknya Seorang Pengajar Itu Juga Memotivasi Supaya Seorang Murid Itu Memiliki Semangat Yang Kuat Jadi Tidak Semata Mata Dicela Tapi Diberi Semangat Diberi Motivasi Supaya Semangatnya Itu Semakin Kuat Dan Terus Menerus Untuk Menuntut Ilmu Selain Dicela Itu Dimotivasi Dan Diajak Untuk Terus Menerus Menuntut Ilmu Terlebih Lagi Kepada Murid Yang Memiliki Karakteristik Yang Jika Dia Dicela Dimarai Dia Akan Bertambah Semangat Dan Juga Ketika Dia Diapresiasi Dia Akan Bertambah Gembira Ada Murid Yang Seperti Itu Ketika Dimarai Dicela Itu Bukannya Justru Surut Tapi Justru Semakin Semangat Yang Termotivasi Namun Ada Dan Juga Ketika Diapresiasi Diberikan Pujian Itu Kemudian Dia Bergembira Ya Maka Sekali Lagi Ini Semua Perlu Untuk Mengamati Karakteristik Dari Murid Kita Lihat Catatan Kaki Unzur Ini Dapat Dilihat Di Tadkirat Samiai Wal Mutakallimi Buah Karya Ibnu Jamaah Rahimah Allah Ta'ala Sofhata Sabain Wasaba Halaman 77 Kita Kembali Ke atas Kauluhu Kemudian As-Syaikh Al-Qasimi Rahimah Allah Ta'ala Melanjutkan Wayu'iduhu Lahu Hatta Yahfadahu Khifdhan Wadihan Dan Terus Menerus Mengulang Pelajaran Pada Muridnya Sampai Muridnya Dapat Menghafal Materi Tersebut Dengan Hafalan Yang Jelas Kita Lihat Catatan Kaki Ini Yang Tertulis Di Yang Tercetak Berarti Risalah Ada Budarisi Wal Mudarisi Wal Ladi Fil Asli Ada pun Yang Diasal Yaitu Al-Majemuk Buah Karya Al-Imam An-Nawawi Rahimah Allah Ta'ala Hifdhan Rasih Ya Ya Hafalan Yang Kuat Yang Rampil Yang Cerdas Wahia Audahu Dan ini Ungkapan ini Lebih Jelas Kita Kembali Ke atas Ay Yaitu Mengulang Ulang Ya Mengulang Ulang Apa Yang Dimaksudkan Oleh Seorang Pengajar Dalam Pelajaran Tadi Ya Minat Tarsi Dalam Pelajaran Sampai Dia Menghafal Menghafal Maksud Atau Makna Dari Pelajaran Tersebut Dengan Hafalan Yang Baik Sedemikian Hingga Itu Dapat Tertanam Dengan Baik Dalam Pikirannya Demikian